selamat menikmati selamat pagi selamat pagi bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik mungkin bisa perkenalan dulu Pak kepada teman-teman sahabat pembelajar semuanya mana jabatan dan asal satuan kerjanya oke perkenalkan nama saya Muhammad Erwindo Edward Lubis asal UPT dari kantor imigrasi kelas 2 TPN TIKONG jabatan sebagai kepala subbagian izin tinggal di kantor imigrasi kelas 2 TPN TIKONG dan izinkan saya memperkenalkan diri untuk teman atau rekan saya dipersilakan mohon izin nama saya Muhammad Fahru Rozi dari asal UPT kantor imigrasi kelas 2 TPN TIKONG dan disana saya menjabat sebagai kepala subseksi lalu lintas keimigrasian di kantor imigrasi kelas 2 TPN TIKONG baik luar biasa terima kasih mungkin saya mulai pertanyaan dulu dari Bapak Erwindo ya Pak Pak mungkin boleh diceritakan Pak perjalanan untuk sampai ke badikat ini seperti apa Pak terima kasih atas waktu dan kesempatannya perjalanan yang saya alami saat saya melakukan perjalanan dari Pontianak Kalimantan Barat sampai menuju ke Semarang ini pertama cukup memakan waktu karena saya sebelumnya dari kantor imigrasi TPN TIKONG makan waktu sekitar kurang lebih 6 jam menuju ke Pontianaknya disana saya mesti menunggu pesawat yang akan dilanjutkan dari Pontianak ke Jakarta dari Jakarta Semarang ini saya menunggu sekitar 5 jam di Jakarta cukup lama bagi saya dan selanjutnya setelah saya sampai di Bandara Semarang itu buat pertama kali saya berada menuju melalui Bandara di Semarang ini karena biasanya sebelumnya saya tugas dari imigrasi kelas 1 Jogja saya menggunakan kereta api nah seperti itu biasanya pun saya menggunakan travel ataupun taksi nah itu pertama kali saya berada untuk di menuju ke body club ini cukup berkesan ya bagi saya dikarenakan bagi saya sangat berbeda zaman dulu saya menghadiri kota Semarang ini dengan kondisi yang sekarang ya dalam arti perbedaannya itu dulu tidak macet kalau sekarang bagi saya macet sekali dan panasnya memang sangat-sangat panas kalau saya pribadi seperti itu berbeda sekali ya Pak dengan Kalimantan ya Pak sebenarnya sama Kalimantan Barat juga garis katulistiwa ya panas juga tapi saya merasa lebih panas Semarang dibanding Kalimantan Barat mungkin karena polusi juga ya Pak bisa jadi bisa jadi bisa jadi seperti itu baik mungkin dan pertanyaan selanjutnya Pak setelah mengikuti pelatihan ini kira-kira apa yang diterima dan apa yang didapat untuk nanti bisa diterapkan di satuan kerja Bapak oke terima kasih yang saya dapatkan ataupun yang saya rasakan untuk kegiatan dari pelatihan teknis dokumen perjalanan Republik Indonesia tahun 2023 ini sangat banyak ya diantaranya pembelajaran-pembelajaran yang baru saya ketemui sebelumnya dari UPT tempat saya bekerja tidak saya ketemui secara langsung nah di saat saya disini saya mendapatkan ilmu-ilmu yang baru dan ilmu-ilmu yang baru tersebut akan saya terapkan pada kantor saya bertugas di kantor imigrasi kelas 2 TPNT Kong meskipun sebenarnya saya bukan kepala sub bagian lalu lintas ke imigrasian saya ini menjabat sebagai kepala subseksi izin tinggal jadi ya cukup mendapat ilmu baru buat saya ya bisa diartikan tantangan pribadi buat saya seperti itu oh iya baik terima kasih Bapak kembali ini beralih ke Pak Fahru Rozi ya Pak mungkin dengan pertanyaan yang sama Pak bagaimana perjalanan Bapak dari satuan kerja ke Badiklet Pak oke saya dari Tarakan kebetulan pada saat itu memang pesawat memang harus transit untuk menuju ke Semarang ini jadi berangkat dari Tarakan itu kemarin jam 11 siang sampai Balikpapan itu jam 12 jam 12.15 lalu saya pun sama seperti Pak Windo menunggu sekitar 5 sampai 6 jam karena pesawatnya itu mulai terbang jam setengah 7 malam lagi jadi cukup lama untuk menunggu di bandara dan disana pun mungkin ketemu juga teman-teman yang peserta dari Kalimantan Timur seperti dari Nunukan Balikpapan dan Samarinda dan Tanjung Redep jadi kami berangkat bareng-bareng ke Semarang ini di setengah 7 malam itu berarti baru ketemu dengan peserta lain ya ketemu dengan peserta yang dari Kalimantan Timur itu di bandara dan untuk datang ke sini mungkin juga saya baru ini ya baru sekali ini ke Badiklat ini tapi ke Semarang pernah tapi belum pernah ke Badiklat ini sebelumnya pernah mengikuti pelatihan dari Badiklat mungkin sebelumnya mungkin di BPSDM BPSDM di Cinere di Gandul oke baik mungkin selanjutnya juga sama seperti dengan Bapak tadi bagaimana hal-hal yang Bapak terima atau yang Bapak dapatkan selama mengikuti pelatihan ini Pak yang nanti bisa diterapkan di satuan kerja oke yang saya terima selama di pelatihan ini mungkin saya merasa banyak dapat ilmu juga karena dari pengajar-pengajarnya dari ada yang dari kantor pusat dan mungkin ada dari senior-senior jadi ilmu yang kita dapat juga banyak dari beliau dan pertanyaan-pertanyaan pada saat mengajar-mengajar itu dari teman-teman itu pun saya anggap sebagai ilmu juga ilmu pengetahuan yang bisa kita terapkan apabila nanti ada masalah di kantor tempat saya bekerja baik untuk pertanyaan selanjutnya mungkin langsung aja dari Pak Pak Rorosi bagaimana kesan-pesan atau mungkin saran dan masukan terkait dengan pelaksanaan pelatihan yang dilakukan oleh Balai Dikleta bagaimana fasilitasnya bagaimana pengajarnya mungkin ada masukan Pak untuk kami oke kalau kesan mungkin saya sangat beruntung sih sebenarnya dapat ikut pelatihan di sini karena selain dapat ilmu juga saya pribadi dapat teman-teman yang mungkin belum kenal di kantor-kantor lain gitu kan disini bisa sharing dan kenalan kalau Pak Windo udah kenal lama ini sebagai abang saya jadi kesan saya sih saya merasa apa ya senang lah senang disini dan mungkin fasilitasnya saya kira-kira lumayan lengkap juga seperti misalnya ada sport station eh sport center malum ditarahkan gak ada sport station sport center sport center sport center lapangan tenis dan mungkin tempat podcast ini juga saya luar biasa sekali nih terus apa ya pesan ya pesan saya mungkin mudah-mudahan ke depannya itu ada pelatihan tiket lanjutan lagi biar kita kesini lagi biar kita bisa kesini lagi bisa silaturahmi dengan apa pegawai-pegawai disini dengan mbak Widya yang cantik dan bisa mudah-mudahan pada saat nanti kita mungkin kesini lagi insyaallah fasilitas semua sudah ada misalnya itu kan lagi dibangun gitu kan fasilitas sudah lengkap kalau merenang kalau merenang juga ada mungkin itu mohon doanya ya pak ya semuanya lancar yang di badi klat ini dengan pertanyaan yang sama pesan dan kesan yang saya rasakan selama melakukan kegiatan pelatihan ini kesannya begitu banyak nilai positifnya baik dari pengajar panitia security atau satpam dari OB semuanya benar-benar sangat bikin nyaman dari sisi pantry nya makanannya sangat-sangat nyaman tempat tinggalnya asrama juga nyaman cuma kalau bisa saya meminta saya saya juga meminta kalau bisa setiap kamar dikasihlah air panas karena lumayan dingin airnya terkadang saya malahan karena airnya dingin jujur ya mbak saya gak mandi loh mbak cuma cuci muka gosok gigi karena mengejar kelas untuk bisa segera masuk seperti itu banyak ya pokok posisi positif ya yang saya nilai karena saya menemukan para-para panitia yang sangat-sangat baik hati dan ramah ya apa yang kita inginkan bisa terpenuhi contohnya saya merasakan saya pribadi kemarin saya sakit langsung bergerak panitia bawa saya ke dokter saya benar-benar nyaman seperti itu pesannya saya campur aduk pesannya buat disini saya berharap lebih baik lagi ke depannya lebih maju lagi karena saya sudah merasa ini sudah maksimal kalau bisa bisa kalau lebih bisa lagi lebih lebih di atas dari maksimal saya gak tahu apa itu namanya fasilitas-fasilitas yang akan segera dibangun itu sudah terlihat sama kami pada saat ini cuma diharapkan suatu saat jika memang ada pemanggilan lagi untuk pelatihan saya harapkan secara pribadi sudah ada semuanya seperti itu sedang kami usahakan Bapak amin amin kalau teman-teman pastinya iya iya benar juga makasih ya Pak Faru Rozi ya saya biasa manggilnya Oji karena saya anggap dia memang adik saya jadi kalau buat teman-teman disini sebagian sama seperti Oji sampaikan sebagian kita sudah kenal nah sudah kenal cuma menambah hubungan silaturami lagi kepada yang sudah kenal dan untuk teman-teman yang baru kita kenal itu lebih memperpanjang silaturami juga seperti itu dan teman-teman pun sangat-sangat bikin saya pribadi nyaman ya karena tidak ada bermasalah sedikitpun malah saling mendukung dan membantu jika diantara kami ada suatu permasalahan seperti itu luar biasa ya Pak semoga Badiklat ini nanti ke depannya bisa memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi amin amin baik selanjutnya Pak di tahun 2023 ini Badiklat kan sedang berjuang untuk mewujudkan WBBM mungkin boleh diberikan testimoninya Bapak cukup berat ini saya menjawabnya ini WBBM ya berarti WBK sudah dong WBK sudah Alhamdulillah WBBM berarti lebih meningkatkan ke fasilitas ya lebih mendukung lah ya paling tidak lagi supaya bisa menuju ke WBBM hal-hal atau kegiatan yang menuju ke WBBM itu segera ditunjukkan biar dari pusat melihat secara langsung kinerja dari Badiklat Kementerian Hukumdan HAM RI ini Jawa Tengah khususnya bisa menilai kalau kinerja dari Badiklat Jateng ini Kementerian Hukumdan HAM sudah melakukan maksimal paling tidak dari pusat bisa melihat ataupun paling tidak Badiklat ini bisa menjadi prioritas menuju ke WBBM seperti itu dari saya baik berarti didukung juga ya Pak kami ya pastinya untuk mewujudkan WBBM ini pastinya tentunya pelayanan yang kita berikan ini juga salah satu upaya untuk bisa memperoleh predikat WBBM itu sendiri amin pastinya baik sahabat pembelajar demikianlah kita ngobrol-ngobrol kali ini terima kasih sekali kepada Bapak-Bapak yang telah bersedia hadir pada podcast kita hari ini semoga apa yang kita bicarakan bisa memberikan manfaat untuk sahabat pembelajar semuanya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pembelajar selamat menikmati